jadi macetnya di malaysia ya guys ya beda sama macetnya di jakarta ataupun kota-kota lain kenapa mereka bisa sedangkan kita tidak kapan kita bisa seperti ini bikin iri ya kan bikin kita itu kayak salut juga kepada orang malaysia karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys cak mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan melihat bagaimana jalanan ya di Kuala Lumpur macet atau tertip rapi kita akan tengok liputan daripada Mbak Ika Wulan dari channel guys langsung saja kita play videonya let's go hai assalamualaikum selamat pagi hari ini jam 9 pagi itu adalah waktunya Kuala Lumpur sedang dalam kondisi jalan rayanya macet-macetnya nah ini saya mau kasih tunjuk ya betapa jalan di Kuala Lumpur ini masih tertip dan macet jadi jam 9 pagi itu sudah macet berarti aktivitas itu sangat banyak sekali ketika sudah jam 9 mungkin karena disana itu subuhnya ataupun siangnya agak-agak gini guys agak-agak maju gitu ya kalau disini kisaran jam 5 jam 6 baru dia terang gitu mungkin disana jam 7 atau jam 8 baru terang ya dan kita akan melihat ya kalau disini itu jam 7 itu sudah kerodit kalau disana jam 9 ya jadi ini kan dua lane ada kanan dan juga ada kiri semua mobil itu tetap tertip di lane-nya masing-masing seperti saya ini di lane kiri saya akan maintain atau terus ada di lane sebelah kiri aja jadi memang dua lane untuk dua jalur mobil gak akan mungkin kita melihat di tengah di tengah-tengahnya itu ada mobil lagi biasanya kalau kota yang sangat macet itu walaupun dua lane mobil-mobil itu akan tetap menjadi tiga lane dan ini kalau dalam kondisi macet suasananya juga tenang enggak ada suara klakson-klakson mobil ini ya tuh enggak terdengar ada suara tatetot tatetot enggak semua orang menunggu dengan sabar dan menerima bahwa memang ya kondisinya macet jadi sabar-sabar aja nanti juga kita akan sampai dengan selamat ke tujuan kita enggak ada bunyi klakson satu pun jadi Kuala Lumpur ini memang macet tapi macetnya itu masih beradab dan masih bisa kita terima dengan hakal dan salah satu hal yang saya sukai di Kuala Lumpur ini adalah jalan rayanya jalan rayanya mulus kemudian juga jalan rayanya itu enggak ada lubang-lubangnya kemudian kalau pun enggak ada lampu jalan gitu ya kalau kita ada di suatu daerah kita enggak akan takut tiba-tiba mobil kita kebejrok gitu kebejrok itu apa ya tiba-tiba kita kebejrok itu apa sih tiba-tiba kita kaget gitu kalau ada ini iya ya kaget sih kebejrok itu kayak teratapan kalau bahasa jawanya jadi kayak kita jalan terus tiba-tiba ada yang huh gitu iya gitu lagi lubang di tengah jalan gitu ini enggak kita ya santai aja enggak akan kita menemukan tiba-tiba ada lubang besar yang membuat mobil kita itu jadinya kejaduk kejaduk itu apa sih kejaduk bahasa Indonesianya apa ya hahaha saya juga nah ini sekarang ada di jalan Tun Razak jalan Tun Razak ini oke ini sudah mulai 3-4 line ya di sini kalau tadi kan 2 line jadi kalau kita lihat 2 jadi patuh dan tertip gitu guys ya patuh dengan rambu-rambu lalu lintasnya dan juga setelahnya ya tertip gitu kalau 2 line ya 2 line kalau 3 ya 3 kalau 4 ya 4 gitu mobilnya guys ya itu sangat bagus sekali sih makanya dia bilang rapi gitu ya beda kalau di sini sih saya bukan membanding-bandingkan tapi pengalaman saya dan ketika di compare dengan video di sini kita lihat rapi gitu guys ya tapi kalau di sini saya di lampu merah aja diserobot padahal itu cuma 2 gitu terus jadi 3 aduh memang merupakan salah satu jalan yang akan sangat macet ketika pagi hari atau sore hari macet banget seperti saat ini nih pagi hari ketika orang-orang berangkat kerja kalau sore ya ketika orang pulang kerja atau after office hour tuh jalannya lurus ya kalau memang di kanan-di kanan di tengah line-nya di tengah kemudian di sebelah kiri maintain di kiri gitu ini bisa gitu ya orang tertip gitu iya mungkin karena orang-orangnya mbak gitu jadi orang-orangnya memang sudah suka dengan ketertipan gitu kan suka dengan kerapihan gitu kalau di sini mbak ya tahu sendirilah mbak juga pernah tinggal di Indonesia pastinya kan nggak ada yang ngegining mbak gitu kan pasti nyorobot-nyorobot nggak ada tiba-tiba di tengah-tengahnya ada mobil yang nekat masuk gitu nyorobot-nyorobot gitu bener pasti itu kemudian salah satu yang saya suka di Kuala Lumpur ini adalah tolnya jadi misalnya kita akan ke suatu kota ke kota lain jalan tolnya itu akan terus terhubung gitu kita nggak akan mungkin tiba-tiba putus di tengah jalan nggak ada tol jadi memang bener-bener kita bisa memprediksi jam berapa kita sampai ke tempat tujuan kalau saya biasanya itu pakai perkiraan setiap 100 km setiap 100 km itu akan saya tempuh dalam waktu 1 jam biasanya kecepatannya antara 100 sampai 120 gitu kita bisa memprediksi kalau jaraknya yang akan kita tempuh 300 km gitu ya ya perkiraan 3 jam sampai 3 jam setengah dicampur dengan berhenti-berhenti di R&R nah satu lagi R&R R&R itu singkatan dari apa ya? kok tiba-tiba lupa rest area gitu tapi ada lagi singkatan bahasa melayu malaysianya rawat bukan rawat dan rehat rehat dan rawat antara itu deh jadi kawasan R&R ini bener-bener memadai sangat layak toiletnya bersih ada surau nya bersih tempat parkirnya banyak dan semua R&R nya itu operasionalnya itu sangat baik kemudian ya memang bener-bener tempat untuk beristirahat tempat untuk merawat rawat dan rehat rehat oke rawat oh mungkin kita ke toilet terus kita mau ganti ya isi bensin isi kartu tol tapi sekarang kartu tol udah gak pakai kartu lagi nih seperti saya sekarang saya pakai RFID tapi salah satunya yang bikin suka kesel tuh lorong atau counter untuk RFID di setiap pintu tol itu kadang cuma satu jadi semua orang kan sekarang sudah pakai RFID nih jadi antriannya itu panjang banget bagian RFID bagian smart tech itu malah kosong jadi kadang-kadang aduh kenapa gak pakai dua-duanya ya smart tech dan RFID tapi ribet banget nih harus top up atau isi ulang dua-dua kartu ini kemudian hal lainnya yang saya suka adalah harga tol jadi harga tolnya tuh gak mahal seperti dari Kuala Lumpur kita ke Putrajaya gitu ya itu tolnya sekitar 3 ringgit atau 10 ribu rupiah aja dan itu kilometernya panjang loh sekitar 50 km gitu per 50 km 3 ringgit atau 10 ribu oke kalau di sini guys itu per satu kilo satu kilo itu seribu dua ratus atau seribu lima ratus saya kurang tahu juga tapi intinya kalau saya itu ke Surabaya itu sekitar dua ratusan dua ratus tujuh puluh lima iya sih kan iya seribuan seribu lima ratus atau seribu dua ratusan gitu guys ya gitu nih polisinya Malaysia nih coba di shoot bapak polisnya nah polisnya di sini memakai baju seragam warna putih kemudian celananya warna hitam nah ini sekitar berapa menit lima menit ya macetnya sudah terurai jadi intinya adalah kalau kita tertib di jalan kalau menurutku ya guys ya kenapa kok lima menit sudah berlalu gitu kan macetnya karena apa rapi gitu kayak berada di jalan yang sudah ditentukan gitu jadi cepat sedangkan kalau di sini kadang bukan kadang sih sering gitu guys ya itu udah set gitu harusnya udah 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 kelar tuh macet tapi ada orang yang nyerobot di tengah-tengah jadi gini terus ada lagi yang ke sini yaudah di sini macet lama banget di sini gak ada yang ngasih jalan yaudah geram sendiri guys kadang kalau berkendara di sini kalau lagi jam ataupun macet ya macetnya sudah terurai dan sekarang ada di jalan Tun Razak ini sudah gak macet banget padahal dari arah luar kota tadi untuk masuk ke jalan utama ini tadi kan macet banget ya cuman setelah kita lihat ada beberapa polisi yang berjaga jadi macetnya di Kuala Lumpur ini tidak terlalu membuat kita stress macetnya itu masih bisa ditolerir dan macetnya masih bisa dimaklumi oke jadi macetnya di Malaysia ya guys ya beda sama macetnya di Jakarta ataupun kota-kota lain terutama saya di Solo ya kalau saya di Jakarta udah gak tahu mau ngomong apa guys ya ketika saya ke Jakarta itu pasti macetnya lama banget sampai setengah jam sampai satu jam memang sudah biasa seperti itu tapi kalau di Solo itu guys memang gak begitu macet gitu paling-paling lama itu 20 menit lah gitu kan cuman yang bikin iri ya kan bikin kita itu kayak salut juga kepada orang Malaysia karena ketertibannya karena istilahnya disiplinnya dan mereka tuh cinta kerapian jadi ketika di jalan tol pun ketika macet jalan biasa eh lebuh raya ataupun jalan raya biasa itu mereka tetap rapi dan enak dipandang nah disitu yang bikin kita itu iri guys ya kenapa mereka bisa sedangkan kita tidak kapan kita bisa seperti ini mulai daripada diri kita sendiri ya guys ya saya memulai dengan diri saya saya Alhamdulillah gitu kan ketika melihat di negara lain kayak di Arab Saudi gitu kan itu kan jalannya bagus-bagus dan orang-orangnya juga lebih taat karena disana ada kamera CCTV ataupun kamera yang memang on time jadi kalau kita berbuat onar itu bakalan jepret langsung lapor ke polisi mungkin disitu tercipta kedisiplinan juga tapi kalau istilahnya di pasarnya mereka juga gak disiplin tapi kalau di jalan raya atau lebuh raya gitu kan nah kalau kita lihat di Malaysia guys ya itu memang orang-orangnya memang disiplin dari situnya dari sononya gitu guys membuat kita tuh kayak wow kapan sih Indonesia bisa seperti itu saya aja sekarang udah mengurangi kayak kelakson-kelakson gitu guys ya berkat nontonin video-video teman-teman yang dari Malaysia gitu mereka sharing kepada kita gini loh kehidupan disana gitu kan sehingga kita tuh kayak wow aku pengen seperti itu jadi menciptakan suasana yang hening gitu tapi ya kembali lagi bahwasannya setiap orang beda-beda kembali lagi kepada orangnya gimana orang itu menyikapi gimana orang itu setelahnya bisa berjalan dengan baik tapi ya gitu lah guys ya kata mbaknya tadi kan macetnya di Malaysia itu gak bikin kita pusing gitu kalau disini ya pusing guys pasti karena diserobot terus oke itu saja video kali ini terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata ya teman-teman sekalian itu pengalaman pure pengalaman saya sendiri dan juga saya compare dengan istilahnya melihat macetnya yang ada di Malaysia ataupun Kuala Lumpur seperti itu guys ya jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan saya so komen aja di bawah gitu kan intinya komen yang baik yang tidak istilahnya menyudutkan satu sama lain intinya kita sama-sama belajar yang baik kita ambil yang jolek kita buang terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax